Hipertensi, tekanan darah tinggi, dapat diatasi dengan konsumsi bawang putih. Berapa banyak bawang putih yang dikonsumsi untuk dapat menurunkan tekanan darah tinggi? Selamat datang di Dr. Ferry TV, bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Bumbu dapur yang satu ini atau rempah ini mempunyai aroma yang sangat khas, teman-teman. Dan hampir seluruh masakan pasti menggunakan atau memerlukan rempah ini sebagai bahan dasar. Memanfaatkan rempah ini sebagai salah satu bahan pengobatan tradisional sudah sedang lama dilakukan. Memiliki nama latin Allium Satifum, teman-teman mengenalnya dengan nama populer. Bawang putih merupakan jenis rempah yang sudah sangat familiar sekali di kalangan masyarakat. Biasanya bawang putih akan ditekan dulu atau istilahnya digeprek, teman-teman ya. Digeprek terlebih dahulu sebelum digunakan atau dipakai sebagai bumbu dalam suatu masakan. Bawang putih mengandung suatu jad yang mempunyai fungsi sebagai antibiotik alami, yaitu alisin. Selain kandungan alisin, bawang putih juga mengandung beberapa nutrisi seperti kalsium, vitamin C, vitamin B6, asam amino, flavonoid, selenium, mangan, dan berbagai macam nutrisi lainnya. Salah satu manfaat dari bawang putih yang sudah sangat familiar adalah bahwa bawang putih dapat dikonsumsi untuk mengatasi hipertensi atau menurunkan tekanan darah tinggi. Hipertensi, tekanan darah tinggi dapat diatasi dengan konsumsi bawang putih. Berapa banyak bawang putih yang dikonsumsi untuk dapat menurunkan tekanan darah tinggi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan darah, baik tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik. Tekanan darah tinggi juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung dan strok. Jadi, mengontrol tekanan darah merupakan sesuatu hal yang harus menjadi perhatian khusus. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai berbagai macam studi atau penelitian mengenai manfaat bawang putih terhadap hipertensi. Mohon diperhatikan, studi yang pertama, sebuah studi dengan judul pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah di padang gamuak kelurahan Tarok Tipo. Studi tersebut atau penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kandungan jant aktif yang terdapat dalam bawang putih seperti alisin dapat menurunkan tekanan darah dengan mekanisme sebagai vasodilator atau membuat diameter pembuluh darah melebar dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Jant aktif yang terdapat dalam bawang putih juga berfungsi dalam mengurangi aktivitas angiotensin cover type enzyme atau LCE sehingga tekanan darah dapat menurut. Studi yang kedua atau penelitian yang berikutnya adalah sebuah studi dengan judul The Benefit of Garlic as Anti-Hypertension. Studi tersebut mengatakan bahwa kandungan alisin yang terdapat dalam bawang putih mempunyai peranan dalam menghambat enzib angiotensin dan dapat bersifat sebagai vasodilator pembuluh darah. Selain kandungan alisin bawang putih juga mengandung jant aktif seperti hidrogen sulfida dimana jant aktif tersebut mempunyai peranan penting untuk menurunkan tekanan darah atau selain alisin ada juga zat aktif namanya hidrogen sulfida teman-teman zat tersebut juga mempunyai peranan yang baik dalam menurunkan tekanan darah. Studi yang ketiga atau penelitian yang berikutnya adalah sebuah studi yang berjudul pengaruh pemberian air perasan bawang putih terhadap penerita hipertensi. Penelitian tersebut mengatakan dengan pemberian bawang putih tunggal dapat berfungsi dalam menurunkan tekanan darah pada penerita hipertensi. Hal tersebut diakibatkan karena adanya kandungan jant aktif yang terdapat dalam bawang putih yaitu alisin dan hidrogen sulfida jadi sudah tidak usah diragukan lagi saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat ekstrak bawang putih siapkan 4 gram bawang putih lalu dikupas dan dibersihkan haluskan bawang putih dengan cara di blender lalu tambahkan 2 sendok makan air putih lalu peras bawang putih yang sudah dihaluskan lalu minum perasan tersebut 1 kali sehari setengah sampai 1 gelas atau cara yang termudah adalah dengan mengunyah secara langsung 2 siung bawang putih setiap hari atau bisa juga dikunyah bersama dengan makanan atau kalau memang teman-teman tidak kuat baunya mungkin teman-teman bisa direbus dulu atau dikonsumsi bersamaan dengan makanan jadi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul di channel ini teman-teman apakah bawang putih bisa menurutkan tekanan darah tinggi terjawab sudah dan teman-teman juga setelah menonton video ini akan timbul rasa percaya bahwa memang bawang putih dapat menurutkan tekanan darah tinggi tapi saya pesan di sini teman-teman harus tetap mendukung dengan pola hidup yang sehat jaga pola makan jaga pola istirahat dan melakukan olahraga secara rutin dan teratur agar hasilnya lebih maksimal demikian informasi mengenai beberapa penelitian mengenai manfaat bawang putih terhadap hipertensi atau tekanan darah tinggi saya berharap setelah teman-teman menonton video ini teman-teman lebih yakin bahwa memang benar bawang putih mempunyai manfaat yang baik terutama untuk tekanan darah tinggi jika teman-teman menyukai video ini jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya lalu bantu saya kembangkan channel ini teman-teman channel yang sangat sederhana ini Dr. Ferry TV agar channel ini bisa cepat berkembang channel ini bisa tetap terus memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua memberikan jawaban yang baik buat teman-teman semua caranya sangat mudah teman-teman hanya dengan menekan tombol subscribe sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV sharing request bertanya dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik atau solusi yang terbaik buat teman-teman semua jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini lalu setelah tonton jangan lupa di share sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman kita boleh menikmati video ini dan mereka boleh memetik manfaatnya setelah mereka menonton video ini terima kasih teman-teman tetap setia ya tonton terus Dr. Ferry TV karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas tetap semangat salam sehat selamat menikmati